Intro Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama kemitraan meluncurkan dokumen Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim atau RADAPI untuk merespon ancaman tenggelamnya pesisir utara Jawa Tengah. Kegiatan tersebut dilaksanakan di salah satu hotel di Semarang pada Kamis 26 September 2024. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama kemitraan berupa membangun ketahanan masyarakat dalam menghadapi ancaman perubahan iklim melalui pendanaan Adaptation Fund. Direktur Adaptasi Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLKH, Irawan Asad mengatakan, kedepannya perlu dipertimbangkan penyusunan RADAPI berbasis bentang laut. Sehingga kebijakan tersebut tidak mencakup bentang daratan. Sebelumnya, KLKH telah mengembangkan pendekatan pengelolaan daerah aliran sungai atau DAS Terpadu dan Integrated Coastal Management. Pendekatan tersebut diterapkan di Jawa Tengah melalui lima kabupaten dan kota dan satu provinsi. Irawan juga mengatakan masih ada lima kabupaten di pantai utara Jawa lainnya yang memerlukan pendekatan serupa. Sehingga nantinya tercipta perencanaan wilayah pasisir Jawa yang komprehensif. Alhamdulillah, akhirnya kita memiliki enam rencana aksi adaptasi kuban ikrim. Provensi Jawa Tengah, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Temak, dan Kabupaten Batang. Kita memiliki enam set rencana aksi adaptasi, terutama di wilayah Pantura, pesisir utara pantai, ya pesisir utara Jawa ya, yang selama ini memang terdampak kuban iklim. Ini menjadi, nanti dokumen ini menjadi arahan, menjadi strategi dan kebijakan di enam wilayah tadi, Jawa Tengah dan Kabupaten tadi, untuk melaksanakan aksi adaptasi kuban iklimnya. Hal yang sangat baik bagi kita, karena dampak perubahan iklim itu kita rasakan sangat besar bagi kita. Semoga ke depan, dampaknya bisa dikurangi, dan masyarakat Jawa Tengah bisa merasakan apa yang terlalu keresiliensi terhadap perubahan iklim. Irawan juga mengatakan pengelolaan pesisir akan sulit dilakukan jika hanya didekati secara terpisah, atau berdasarkan batas administratif wilayah. Lantaran dampak perubahan iklim terjadi lintas batas, sehingga diperlukan berdekatan yang bersifat lanskap dan berdasarkan ekosistem. Selain itu, perencanaan berbasis ilmiah sangat diperlukan, karena tidak mungkin melakukan perencanaan wilayah tanpa dukungan data yang akurat. Hafifah Nurhasanah melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!